Setelah kualifikasi dan sprint race hari Sabtu, sesi balapan utama Pertamina Grand Prix of Indonesia akan berlangsung hari ini pada Minggu 15 Oktober 2023 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Dan kita akan langsung terhubung dengan korespondensi NN Indonesia Albi Pratama yang sudah berada di sana. Selamat pagi Albi! Nah, kita kan sudah melihat ya persaingan sengit sejak sesi latihan hingga kualifikasi dan juga sprint race. Nah, bagaimana nih prediksi jalannya balapan utama hari ini kalau misalnya menurut Anda yang berada di sana Albi? Ya, selamat pagi Sarah. Sarah hari ini menjadi hari yang paling ditantikan oleh para penggemar MotoGP yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia termasuk khususnya yang datang langsung ke Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, pagi ini kalau misalnya saya perlihatkan sekitar saya memang masih sepi karena untuk gate utama baru dibuka pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah atau sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, terkait dengan apa-apa saja yang sudah dilalui oleh para pembalap pada hari Sabtu kemarin, ini memang ada tiga sesi yang cukup serius dan cukup menegangkan. Karena ada sesi kualifikasi pertama dan juga kualifikasi kedua yang mana ini menentukan siapakah pembalap yang akan memulai dari grade terdepan. Di mana adik dari Valentino Rossi, yaitu legenda balap MotoGP, yaitu Luca Marini meraih pole position. Sehingga nantinya di saat race yang akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah sore nanti, dia akan kembali menjadi pembalap yang akan memulai dari start pertama. Pertama, di mana kemarin hari Sabtu, Luca Marini juga sudah mengawali jalannya balapan sprint race juga dari posisi pertama yang merupakan hasil dari sesi kualifikasi kedua. Nah, kemarin pertandingan ataupun jalannya balapan berjalan cukup seru dan juga dramatik, Sarah. Di mana pembalap yang memiliki banyak fans di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yaitu Mark Marquez, tidak bisa melanjutkan balapan setelah terjatuh di leg pertama, tepatnya di tikungan ke-10. Di mana tempat ini juga yang menjadi tempat Mark Marquez jatuh di tahun 2022 lalu, saat pertama kali mencoba Pertamina Mandalika International Circuit sendiri. Nah, setelah itu ada lagi beberapa drama di mana ada permainan yang cukup apik dari pembalap Muni VR46, yaitu Marco Bezeki. Dia start dari posisi ke-9, tetapi akhirnya bisa finish di posisi ke-3. Secara singkat memang tidak terlihat begitu jelas pergerakan dari Marco Bezeki, tetapi Marco Bezeki bisa menampilkan performa terbaiknya di sirkuit Mandalika pada tahun ini. Padahal, pada satu pekan yang lalu, Marco Bezeki mengalami cedera patah tulang selangka setelah melakukan sesi latihan motocross di Italia dan langsung menjalani operasi. Belum satu pekan operasi ini selesai dijalankan, dia harus berangkat ke Mandalika dan tiba pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah dan langsung mengikuti sesi latihan bebas dan bisa mendapatkan posisi dengan catatan waktu top 5 seperti itu. Dan ini menjadi salah satu hal yang banyak dinantikan aksi dari Marco Bezeki, beberapa pengamat MotoGP dan juga pembalap nasional Indonesia seperti Sean Gleil, walaupun dia adalah pembalap mobil, dia melihat begitu baik performa daripada Marco Bezeki. Di tengah cedera, pembalap ini bisa terus survive dan membuktikan dirinya bisa kuat. Dan bisa dikatakan Marco Bezeki ini banyak sekali meniru beberapa cara balap dari Valentino Rossi, karena memang Marco Bezeki sendiri adalah murid dari Valentino Rossi di VR46 Academy Racing seperti itu. Nah, lalu Jorge Martin, ini memang menjadi pembalap tercepat pada sesi sprint race kemarin, dia start dari posisi ke-6, tetapi dengan begitu lincah dan juga cepatnya, Jorge Martin akhirnya bisa finish di posisi pertama, sekaligus menggeser posisi Peko Banyaya yang sebelumnya memimpin kelas main sementara di beberapa seri, dan akhirnya bisa mengungguli Peko Banyaya untuk sama-sama mengejar gelar juara dunia. Sisa balapan sepanjang musim tahun 2023 ini ada 6 balapan lagi, terhitung dengan Pertamina Mandalika International Circuit pada sore hari nanti, lalu setelah ini dilanjutkan ke Australia di Circuit Phillip Island, dilanjutkan ke Thailand di Circuit Chang Buriram, lalu ke Sepang Malaysia, dan setelah itu baru bergeser ke Qatar, dan nantinya final race yang akan dilakukan oleh para pembalap akan dilakukan di Valencia, Spanyol. Jadi, pada hari ini sendiri kita akan melihat aksi-aksi para pembalap pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kalau melihat prediksi siapakah yang akan memimpin, menurut saya tidak akan jauh berbeda dengan yang diraih oleh para pembalap pada saat sesi sprint race kemarin. Jorge Martin masih menjadi kandidat terkuat untuk bisa finish terdepan, setidaknya top 3 masuk podium di Circuit Mandalika sendiri, disusul oleh pembalap dari Muni VR Portisic antara Luka Marini atau Marco Bezeki bisa kembali masuk podium, dan prediksi ketiga siapakah yang akan masuk ke podium ketiga adalah salah satu dari pembalap Aprilia Racing, baik itu Alex Espargaro ataupun Maverick Vinales yang setiap hari, mulai dari hari Jumat sampai dengan sesi kualifikasi, selalu berada di jajaran top 3. Sehingga kalau mereka bisa cermat dalam melakukan pemilihan ban dan juga setting motor, mereka bisa dipastikan akan berada di posisi terdepan. Dan kita akan melihat seperti apa jalannya balapan yang akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Begitu Sarah. Baik, jadi ini namanya tidak jauh-jauh ya dari top 3 itu kalau misalnya menurut prediksinya Albi. Lalu Albi, ini kan walaupun masih pagi ya, tapi bagaimana nih pengamanan di sana setelah Presiden Jokowi akan dijadwalkan hadir pada hari ini. Dan ini mungkin pada pecinta dari MotoGP ini masih penasaran nih, apakah tiket penonton ini sudah habis terjual atau belum Albi? Ya Sarah, hari ini rencananya diinformasikan oleh pihak dari MGP selaku panitia penyelenggara balapan MotoGP di Pertamina Grand Prix of Indonesia ini menyatakan bahwa Presiden RI Jokowi Dodo dipastikan akan hadir. Karena itu juga terlihat ketika saya berada di sirkuit kemarin sore, iring-iringan kendaraan-kendaraan yang berisikan pasukan pas Pampres ataupun pasukan pengawal Presiden ini tiba di sirkuit Mandalika dan melakukan sesi simulasi untuk melihat bagaimana cara alur masuk, alur kedatangan Presiden RI Jokowi Dodo lalu masuk lewat pintu yang mana. Nantinya Presiden Jokowi Dodo diarahkan untuk memasuki VIP loans seperti itu dan juga bertemu dengan petinggi daripada Dorna Sport serta akan didampingi oleh beberapa tokoh lainnya seperti Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo juga dipastikan akan hadir menemani Presiden Jokowi Dodo lalu juga akan ada Menteri BUMN Erick Thohir, lalu Menparekraf Sandiaga Uno serta Ketua MPRI sekaligus Ketua ini Bambang Susatio juga sudah dikonfirmasi hadir. Pihak dari panitia penyelenggara sendiri juga menyatakan sudah ada beberapa nama-nama daripada pejabat negara ini yang nantinya akan dipilih untuk bisa memberikan trofi kepada para pembalap yang berhasil finish di urutan 3 terdepan. Jadi kita masih belum tahu siapa akan memberikan kepada siapa tapi ini akan menjadi suatu pertunjukan yang baik. Belum lagi, pada saat menjelang acara MotoGPD memulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti akan ada seremonial yang dilakukan akan ada Putri Ariyani yang merupakan pemenang dari salah satu ajang pencarian bakat Amerika Serikat yang viral beberapa waktu lalu ini akan memimpin ataupun memandu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya kepada para penonton yang hadir. Nah, untuk pengamanan sendiri memang pagi ini sudah mulai terlihat ada beberapa penjagaan di dekat pintu masuk dan di area depan sirkuit sendiri sudah steril dari pedagang sangat berbeda sekali dibandingkan dua hari terakhir kemarin di sini banyak sekali pedagang tetapi hari ini hanya calon-calon penonton saja yang sudah mulai menunggu berada di depan sirkuit. Nah, terkait jumlah tiket ini memang belum ada angka pasti dari pihak promotor sendiri berapa jumlah tiket yang sudah dijual ataupun sudah habis tetapi informasi terakhir yang saya dapatkan bahwa secara total tiket yang dijual ataupun disebarkan kepada masyarakat berjumlah 70 ribu tiket dan 60 ribu tiket di antaranya pada hari kemarin dinyatakan sudah habis terjual itu artinya masih ada sekitar 10 ribu tiket yang masih bisa dibeli oleh masyarakat ditargetkan memang sepanjang 3 hari penyelenggaraan MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit ini searah akan ada sekitar 80 ribu sampai dengan 90 ribu penonton yang akan hadir memang angkanya sedikit turun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 lalu yang mencapai 102 ribu tetapi ini memang sengaja diturunkan untuk menyesuaikan dengan jumlah akomodasi yang masih ataupun baru tersedia di wilayah Mandalika ataupun di Pulau Lombok pada umumnya dan kita akan menyaksikan bersama nanti bagaimana kemeriahan dari jalannya balapan MotoGP yang akan dimulai pada sore hari nanti akan banyak pertunjukan dan akan banyak aksi-aksi menarik tentunya yang akan dihadirkan oleh para pembalap dan kita akan menyaksikan dan menantikan bersama Baik, jadi jika ingin menonton gitu ya Grand Prix of Indonesia ini masih ada tiketnya untuk melihat siapa saja sih nanti ini jagoan-jagoan yang akan naik podium Baik, terima kasih atas informasinya korespondensi CNN Indonesia Albi Pratama yang melaporkan langsung dari Mandalika Lobok